Air laut yang surut biasa dimanfaatkan oleh masyarakat Gunung Kidul untuk mencari gurita. Hasil laut yang satu ini sudah lama menjadi sumber protein alternatif bagi masyarakat Gunung Kidul. Jadi lokasi pencariannya benar-benar tidak jauh dari bibir pantai, tapi kita harus teliti sekali. Jadi di karang-karang itu banyak lubang, jadi kita harus cek-in satu-satu di lubang-lubangnya, siapa tahu di situ ada gurita yang tidak ada. Biota laut ini sangat pandai untuk berkamuflase, menyesuaikan dengan tempat tinggalnya. Ini dia, guritanya. Besar juga ya, ukurannya besar ya Pak. Selain berkamuflase, untuk mempertahankan diri ketika diganggu, gurita akan terus-menerus mengeluarkan tintanya. Gurita lagi, lumayan besar juga. Saya menusuknya di tempat yang tepat, jadi dia langsung mati. Nah, kalau nanti kalian nangkap gurita dalam keadaan yang masih hidup, hati-hati banget sama bagian ini. Bagian giginya. Karena kalau digigit, gendal, keadaan jadi panas, berbahaya. Masyarakat biasanya bisa mendapatkan hingga 40 ekor gurita dalam satu kali tangkap di malam hari. Sekarang saatnya kita mengolah guritanya sederhana aja ya Pak. Yang penting rasanya enak. Jadi kita akan bakar dulu guritanya sambil saya bikin bumbu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Gurita juga sangat lezat dimakan saat mentah. Sebelum dimakan, bersihkan gurita dari tinta yang masih tersisa dalam tubuhnya. Saya paling suka kalau abis nangkap seafood, itu dimakan mentah-mentah pakai bumbu sederhana. Ini colo-colo kalau kata orang di Manado. Jadi ini kita masak pakai colo-colo pakai tomat, cabai, bawang putih. Langsung digigit. Udah gak ada amisnya sama sekali. Mantap. Mengonsumsi gurita memiliki banyak manfaat. Gurita mengandung zat besi yang baik untuk perkembangan tubuh dan juga mencegah anemia. Untuk yang ingin menjaga berat badan, mengonsumsi gurita juga sangat diancurkan. Kandungan lemak dan kalori pada dagingnya termasuk rendah. Sudah jadi gurita bakarnya. Lihat dong ini. Dari ekspresi muka saya, udah kelihatan kan ya rasanya kayak apa? Aduh rasanya ini bener-bener enak banget. Manis, padahal gak pakai bumbu apa-apa ya Pak. Saya makan satu ginian kayaknya bisa deh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax